Halo sahabat tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot Di kesempatan video kali ini ya sahabat tani Yaitu saya ingin berbagi lagi sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabai Walaupun atau dalam polybag atau skala rumahan Dan ini nanti boleh di aplikasikan di lahan yang luas sahabat tani Dan berketepatan di video kali ini nanti yaitu saya akan melakukan pengocoran pada tanaman cabai rawit Yang mana disini sudah masukin fase-fase generatif atau pembuahan ya sahabat tani Dan Alhamdulillah disini sangat meroyung macam ini yaitu antara daun dan buahnya sangat lebat yaitu buahnya sahabat tani ya Boleh dilihat sendiri dan boleh disaksikan ya Makanya dari itu kita sebagai pecinta tanaman cabai walaupun dalam politik kita betul-betul merawatnya Supaya tanaman tersebut menghitung menghasilkan pembungaan dan pembuahan yang maksimal dan sangat lebat macam ini Dan disini yaitu cara untuk melebatkan buah yaitu saya memakai NPK 161616 yang merk pak tani ini sahabat Yaitu manfaatnya boleh di aplikasikan semua tanaman seperti bahannya semangka, ada padi ya, ada bawang, ada kentang Dan disini NPK 1616 ini mempunyai banyak unsur hara yang termasuk adalah nitrogennya Yang mana disini nitrogennya adalah mengandung 16%, pospatnya 16%, kaliumnya adalah 16% Dan juga dilengkapi dengan magnesium, kalsium, sulful, mirat, boron, zinc, cover, mangan Dan NPK 161616 ini ya sahabat Ini di aplikasi ikus dengan starter atau dengan penyeprayan Ini boleh di aplikasikan yaitu dengan cara ditaburkan atau dikocorkan ya sahabat Tapi disini saya mengaplikasikan yaitu dengan cara disepraykan pada tanaman tersebut Dan juga saya menggunakan yaitu disini Sasa atau Ajinomoto atau SMSG Yang mana selain dimanfaatkan di dalam dapur ya sahabat ya Untuk terutama yaitu penyedap rasa Dan disini juga sangat banyak manfaatnya yaitu untuk tanaman cabai tersebut Dan Sasa tersebut ya manfaatnya adalah untuk perangsang, pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan Sangat mudah didapatkan ya sahabatnya di sekitar kita Namanya kita bertani kita harus gak selalu harus menggunakan yang namanya bahan-bahan kimia tersebut Kita harus rolling dengan yang namanya organik atau vestisida-vestisida alami yang mana ada di sekitar kita Kalau kebanyakan bahan-bahan kimia ya tersebut ya itu nantinya akan takut dampak terlalu negatif pada tanaman tersebut Makanya sering membuat video yaitu saya rolling dengan bahan-bahan organik atau vestisida-vestisida-vestisida alami Yaitu 2 minggu sekali Dan cara mengaplikasikannya disini saya sudah siapkan yaitu air 1 liter Saya menggunakan MPK 1616 ini ya sahabat tidak terlalu banyak-banyak kira-kira segini aja Sepucuk macam ini ya 1 liter ya Nah kita aduk Dan sasanya disini saya juga menggunakan sepucuk sendok Yaitu manfaatnya adalah untuk perasaan pembungaan dan pembuahan dan mencegah kerontokan pada tanaman cabai Nah macam ini Oke kita larutkan Jangan terlalu banyak Jangan terlalu banyak Karena saya nanti pengaplikasiannya yaitu mengaplikasikan dengan secara spray Oke sepet Lalu dimasukkan dalam alat penyeprayanya Jangan terlalu banyak Oke sepet cara mengaplikasikan Nah kita sempat macam ini ya Dan diaplikasikan yaitu 1 minggu sekali Supaya untuk merangsang pertumbuhan pembungaan Supaya untuk lebat dan tidak rontok Alhamdulillah disini saya menghasilkan 2 minggu yang lalu Saya spray dengan yaitu NPK mutiara 1616 Dimik dengan micin ya sahabat ya Alhamdulillah disini pembuahannya sangat bagus Lebih lebat Tidak ada yang rontok Oke ya sahabat ya Sangat mudah Yaitu untuk melebatkan buah pada tanaman cabai Walaupun dalam polybag Dan ini boleh diaplikasikan yaitu di lahan yang luas Misalkan memakai tanki 16 liter ya sahabat ya Yaitu takarannya NPK 1616 nya Saya kasih cuma 3 sendok untuk NPK 1616 ya Dan micinnya juga 3 sendok Yaitu untuk dicara dengan penyeprean Oke ya sahabat ya Sangat mudah ya kita merawat tanaman cabai dengan bahan-bahan dari keliling kita Tanpa fermentasi langsung bisa diaplikasikan Saratnya adalah air tutan beras yang pertama ya sahabat tani Jangan yang basi ya Kalau yang sudah 1 minggu 2 minggu itu perlu proses yaitu fermentasi terlebih dahulu Makanya disini saya menggunakan yaitu air tutan beras yang pertama Nah disini dalam 1 polybag saya kasih yaitu 200 ml ya sahabat tani ya Tinggal kocorkan macam ini Dan diaplikasikan 4 hari sekali atau 5 hari sekali ya sahabat tani Dalam kandungan air tutan beras ini ya sahabat tani juga sangat banyak Seperti hanya yaitu nitrokin, kalsium, kalium, fosfor, asam amino, serat kasar, jad besi, zay Ya sahabat tani makanya kita memanfaatkan dari bahan-bahan dapur selain kita untuk tanaman Nah ini mulai pembungaan dan pembuahan ya Karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali yang sendiri berbagi Kita harus betul-betul untuk mempraktekan ilmu tersebut sendiri Karena apa? Karena kulukum wa masulun anru'iyatihi Setiap ucapa, setiap pekerjaan itu ada pertanggung jawabannya Dan Alhamdulillah disini saya mengaplikasikan yaitu 2 minggu yang lalu Tunggu macam ini Itu gunanya ya sahabat ya Bisa lihat sendiri hasilnya Nah oke sahabat tani kita jelas sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabai Supaya tambah lebat buahnya daripada daunnya ya sahabat tani ya Dan semoga video ini bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanya nasional berbagi Dan disini saya bukan berniat menggurui Mari kita belajar bersama-sama untuk merawat tanaman cabai Walaupun terdolong polypeg atau skala rumahan Dan cukup sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton